Panji Akbar Matahari Terbenam Jelit 2 Wush, Ksi Wu H.O.U. dengan cepat mundur, setelah mundur dia baru tahu ternyata sempoa besinya telah terpapas, tangannya tergetar hingga mati rasa. Orang itu mendarat turun, usianya sekitar 40 tahun, tidak memiliki janggut ataupun kumis. Wajahnya tampan, tangannya memegang sempoa berwarna kuning, dia berdiri di sisi Ning Z.H.I.Q. dengan penuh perhatian bertanya, Anda tidak apa-apa, pejabat Ning Ning Z.H.I.Q. menegakkan tubuhnya dan menjawab, kakak ketiga datang tepat pada waktunya setelah mengirim kabar bahwa Anda mendapat kesukaran, lauki langsung meninggal, kata orang itu. Wajah Ning Z.H.I.Q. tampak berubah, Ksi Wu H.O.U. yang berdiri di sisi sebelah sana tampak marah dan berkata, Jin Suan Pan, sempoa emas, orang itu dengan dingin berkata, aku adalah Ksin Wu R, selalu percaya diri dan tiada duanya, kau tidak pantas ikut campur dalam masalah ini kata Ksi Wu H.O.U. Di dunia persilatan yang terkenal dengan sempoanya hanya ada tiga orang, di antara ketiga orang itu yang tidak berguna hanya kau. Tapi kau selalu menjadikan sempoamu sebagai papan reklama kata Ksin Wu R. Aku ingin tahu berapa lama kau masih bisa memegang sempoamu seru Ksi Wu H.O.U. Kemudian dia membunyikan sempoanya sebanyak tiga puluh dua kali. Tanpa suara Ksin Wu R memasuki arna pertarungan, sejurus demi sejurus dia mematahkan serangan Ksi Wu H.O.U. Tapi kedua sempoa itu tidak pernah beradu. Setelah lewat tiga puluh dua jurus, Ksin Wu R baru balik menyerang, dia memainkan sempoanya dengan cepat, karena cepatnya sampai sempoanya tidak mengeluarkan suara apapun, hanya terlihat ada cahaya emas berkilau dari sempoanya. Tiba-tiba Ksi Wu H.O.U mundur, beberapa rambutnya tampak terlepas dari ikatannya, nafasnya terengah-engah. Meta Pangeran Jin terlihat seperti kagum, dengan santai dia berkata, lumayan, Ksi Wu H.O.U. Dengan tenang memerintah pada Wanian Z.H.U., giliranmu dengan sikap hormat dia berkata, siap dia meloncat lurus, dan dia sudah berada di antara Ksi Wu H.O.U. dan Ksin Wu R. Tangannya segera terulur, dia ingin mencengkram Ksi Wu H.O.U.R. Tapi sempoa Ksi Wu H.O.U.R. malah memukul Nadi Wanian Z.H.U., Wanian Z.H.U. membalikan tangan dan dia sudah mencengkram sempoa emasnya dan menarik sempoa itu. Ksin Wu H.O.U.R. melihat lawannya hanya dengan satu jurus bisa mencengkram senjatanya, dia tidak berani bersikap lengah lagi, dia menarik nafas dan sempoa yang masih berada di tangannya tidak akan dilepaskan begitu saja. Wanian Z.H.U. mengerahkan tenaga dalam sepenuhnya mencoba merebut sempoa itu. Walaupun kepalanya sudah mengeluarkan asap putih, dia masih ngotot merebutnya, dengan mengadu kekuatan penuh dan saling tarik, kaki mereka sudah masuk ke dalam tanah, mereka saling melotot, tidak terlihat siapa yang menang atau kalah. Sempoa yang terbuat dari emas karena ditarik dengan kekuatan besar terlihat memanjang. Ning Z.H.I.Q. keluar dari arna pertarungan, dia mencoba memukul Husangke, tapi Husangke menahan serangan Ning Z.H.I.Q. dengan tangannya, tiba-tiba Ning Z.H.I.Q. melayangkan kakinya, dengan cepat Husangke menahan menggunakan tangannya, tiba-tiba Ning Z.H.I.Q. menarik serangannya, dan bersiap menyerang si Wu H.O.U. Tapi di depannya terlihat sekelebat bayangan merah yang menghalanginya. Ternyata dia adalah Buddha hidup dari Tibet, Gelatu. Kedua metu diksu itu melotot pada Ning Z.H.I.Q. Ning Z.H.I.Q. merasa tubuhnya bergetar, gerakan tangannya sedikit melambat, saat itu butiran kalung tasbih kayu milik Gelatu yang berwarna merah tampak berputar-putar mendatanginya. Ning Z.H.I.Q. menahan dengan pedangnya, tapi butiran kayu itu berputar dan mengikat pedangnya, kemudian lama itu menarik dengan tenaga penuh. Ning Z.H.I.Q. sadar kalau pedang itu kena ditarik oleh lama itu, maka dia akan mati karena telapak tangan lama itu. Karena tidak berhasil menarik pedang itu, tampak lama itu dengan marah melihat Ning Z.H.I.Q. Ning Z.H.I.Q. tidak sadar bahwa lama itu sedang menggunakan ilmu hipnotis kepada dirinya. Hanya melihat metu lama itu sekali, metu Ning Z.H.I.Q. terasa pedas. Penaganya menjadi berkurang, tubuhnya mulai tertarik selangkah demi selangkah mendekati Gelatu. X.H.I.Q. yang sedang bertarung di sebelah sana, melihat keadaan berubah seperti itu. Dia tahu kalau sekarang ini Ning Z.H.I.Q. berada dalam keadaan berbahaya, tapi dia sendiri tidak bisa banyak membantu, karena dia harus berkonsentrasi dalam menghadapi Wanyan Z.H.I.Q. Dia pun merasa tenaganya semakin terkuras, bagaimana mungkin dia bisa menolong Ning Z.H.I.Q. X.H.I.Q. yang tadinya berada di pinggir sekarang sudah berada di belakang X.H.I.Q. Dia mengangkat sempoa besinya dan ingin memukul kepala X.H.I.Q. Karena saat itu X.H.I.Q. sedang mengerahkan seluruh tenaganya menghadapi Wanyan Z.H.I.Q. Dia tidak mau konsentrasinya terpecah dan Wanyan Z.H.I.Q. dengan mudah akan menggetarkannya, saat itu dia tidak mungkin bisa menghindari serangan X.H.I.Q. Pada saat keadaan sangat berbahaya ini tiba-tiba dari kejauhan ada seseorang yang bicara, suaranya berat, seperti suara orang tua tapi nadanya sangat tinggi. Laudi, adik. Ternyata di sini ada orang yang berkelahi juga, suara lainnya terdengar lebih mudah dan bertenaga berkata, Coba kita lihat kesana suara itu semakin mendekat. Terlihat bayangan Orfowik, yang satu berpakaian hitam yang satu lagi berpakaian abu. Yang mengenakan baju hitam adalah seorang pemuda beralis tebal dan bermata besar. Sedangkan Pak Tua berbaju abu itu terlihat wajahnya masih muda tapi rambutnya sudah memutih. Tangannya memegang kail ikan dan di punggungnya tergantung keranjang untuk menaruh ikan hasil pancingan. Ksi Wu Hao mengerutkan dahinya, Hou Sang Kedan Hou Sang Ghe sudah maju menghampiri kedua orang itu. Orang tua itu ternyata adalah Taihou Sendiao, Sentai Gong. Dia bertanya, kita harus membantu siapa ya pemuda itu ternyata adalah Wosiswi. Dia menjawab, aku lihat lebih baik kita memukul yang licik itu saja. Tiba-tiba dia sudah berlari mendekati Ksi Wu Hao dan mencengkram sempu abesinya, kemudian menendangnya sampai tujuh jurus. Begitu serangan dilancarkan Ksi Wu Hao tidak menyangkannya. Dengan terpaksa dan cepat Ksi Wu Hao meladani tujuh jurus Wosiswi hingga dia mundur delapan langkah, terdengar Wosiswi berkata, aku paling benci ada orang yang diam-diam menyerang dari belakang, kalau ingin berkelahi, ya berkelahi secara jantan, kalau mati juga tidak apa-apa, mengapa harus menyerang dari belakang sambil berkata seperti itu. Dia mencengkram bagian tengah sempua emas yang sedang dipegang oleh dua orang yang sedang bertarung dan bertanya, milik siapa ini? Untuk apa sampai diperebutkan Ksi Wu Er terpaku, tapi dia tahu kalau pesilat tangguh yang berasal dari Zhong Yuan tidak boleh dipandang remeh, dia menarik nafas dan berkata, sempua itu milikku, baiklah, aku akan mengembalikannya padamu, kata Wosiswi. Dengan tenaga cukup Wosiswi menarik sempau itu, Wanyan ZHU tanpa sadar sudah terbawa maju empat langkah, tapi dia masih mencengkram dengan erat tidak mau melepaskan sempua emas itu. Tiba-tiba Wanyan ZHU melihat ada sempua lain mendekatinya, karena salah melihat tangan kirinya mencengkram sempua yang mendekat dan tangan kanannya sedikit melonggar. Akhirnya sempua emas dapat ditarik dan diambilnya, setelah berhasil mendapatkan sempua emasnya, Ksin Wu R meloncat menjauh. Wanyan ZHU terpaku, dia melihat sempua yang masih dipegangnya ternyata milik Ksi Wu HOU dan sempua emas milik Ksin Wu R telah berhasil direbut kembali olehnya. Wu Si Sui sedang menatapnya dengan tertawa, terlihat kalau Wu Si Sui sangat senang melihat Wanyan ZHU, Wu Si Sui berkata, kalau kau marah, itu sangat bagus, aku tidak menyangka wajah sepertimu, wajah seperti papan peti mati, bisa juga tampak ada ekspresi, kemarahan yang melanda dirinya membuat seluruh tulang di tubuh Wanyan ZHU berderak, wajah Wu Si Sui tampak mulai serius, karena dia mendengar suara drak tulang, itu membuktikan kalau orang itu menguasai ilmu cakarelang latihan selama 30 tahun, dan tidak boleh pemberangan menghadapinya. Lawan tanding yang paling senang dihadapi oleh Wu Si Sui adalah lawan yang berbobot, semakin kuat lawannya maka dia semakin tertarik menghadapinya, karena itu setiap kali dia bertarung dengan pesilat tangguh, dia merasa senang malah menjadi tergila-gila. Tapi sebaliknya dengan sentai gong, semakin lihai lawan, dia malah semakin senang mempermainkannya, karena dia masih senang bermain-main maka semakin banyak variasi dan jurus aneh yang akan dikeluarkannya supaya bisa memenangkan pertarungan. Sewaktu Hu Sang Kedan Hu Sang G berlari ke arahnya, dia pun berlari sambil berteriak ke arah dua orang Mongolia itu. Mereka hampir bertabrakan dan apakah nasib sentai gong akan sama seperti Chai Bupin terjepit mati oleh dua raksasa itu. Tapi tiba-tiba sentai gong bergerak, secepat kilat dia sudah berada di belakang mereka dan senar kail ikannya sudah mengait celana pendek bagian belakang Hu Sang Kedan. Dia menariknya sambil terus berlari sambil berteriak, Aku mendapatkan ikan besar, ikan besar sudah terpancing walaupun perawakan sentai gong pendek, kurus, dan kecil tapi kalau sudah berlari dia seperti sebuah anak panah. Hu Sang Kedan ditarik oleh sentai gong terpaksa dia berjalan mundur, kail itu mengait celananya dan hal ini membuatnya merasa malu, tubuhnya yang besar tidak dapat berbalik untuk menyerang sentai gong. Dia benar-benar seperti seekor kura-kura yang batoknya berada di bawah dan tidak sanggup berbalik. Hu Sang Kedan ingin menolong saudaranya, dia berlari mengejar sentai gong, tapi sentai gong selalu lari dengan berbelok-belok, tubuh besar Hu Sang Kedan dibuat berkeringat oleh sentai gong. Tapi dia tidak bisa menolong saudaranya. Mereka marah-marah dengan menggunakan bahasa Mongolia, berusaha mencengkram tangan sentai gong tapi sentai gong berhasil menghindar, cengkraman Hu Sang Kedan tidak berhasil mengenainya, malah kaki seseorang yang tercengkram. Karena marah dia segera membanting dengan kerugulat Mongolia. Orang itu menendang pundaknya, Hu Sang Kedan dengan bahasa aneh hanya mengatakan, wu wawa. Dan dia sudah melayang jauh. Ternyata dia telah mencengkram kaki gelat tu. Bap 5 Kepalan Wosi Sui dan Kail Sentai Gong. Tapi sewaktu gelat tu akan menggunakan ilmu hipnotis, dia yakin dalam satu jurus saja bisa menguasai Ning ZHIQ, kemenangan sudah terbayang di depan matanya. Tidak disangka mendadak kakinya dicengkram oleh Hu Sang G hingga terpaksa dia menendang raksasa itu jauh-jauh. Karena gangguan itu dia menjadi tidak bisa berkonsentrasi, membuat Ning ZHIQ mengambil kesempatan ini melepaskan diri, gelat tu sadar atas kesalahannya, dia pun melompat menjauh. Hu Sang Kedan masih ditarik berjalan mundur oleh Sentai Gong dan lewat di depan gelat tu. Melihat Sentai Gong, kemarahan gelat tu jadi ditumpahkan kepada Sentai Gong, biji tasbihnya dilepaskan, dan dah menyerang dengan biji tasbih kayunya dan mengenai senar kail Sentai Gong. Tapi senar kail tidak terputus, malah mengeluarkan suara peng dan biji tasbih itu berbalik lagi menuju arah gelat tu. Gelat tu tahu bahwa dia sudah bertemu dengan pesila tangguh yang berasal dari Zhong Yuan, dia berteriak dengan bahasanya dan, CTAK, dia melepaskan sebutir lagi biji tasbihnya. Biji tasbihnya bertabrakan dengan biji tasbih yang pertama yang sedang mengarah pada gelat tu. Dua biji yang bentrok membalik menyerang dengan arah yang berbeda, yang satu mengarah belakang menuju Sentai Gong dan satu lagi menuju Housang ke. Keragila tu melepaskan biji tasbihnya lebih hebat dibandingkan pada saat Ksi Wu Hao melepaskan biji sempoanya. Sentai Gong mendengar ada suara angin yang cepat datang dari belakang. Dia segera membalikan badan keranjang untuk menampung ikan dibukanya, dan biji tasbih kayu itu disambut masuk ke dalam keranjang ikan itu. Sewaktu dia menyambut biji tasbih kayu itu, sebutir biji tasbih datang lagi dan mengenai kail ikan Sentai Gong yang sedang mengait celana Housang ke. Terdengar suara ting, biji tasbih itu pecah hancur tapi kail itu jadi longgar akhirnya terlepas. Housang ke akhirnya jatuh terguling, tubuhnya lecet-lecet. Baru saja Housang ke berdiri, Housang Ge sudah tiba di sana, kedua bersaudara ini terlihat sangat benci kepada Sentai Gong, baru saja mereka akan menyerang, terasa pundak mereka seperti mengencang, dan kaki mereka seperti terpaku di tanah. Selangkah pun tidak bisa bergerak. Begitu membalikan tubuh, mereka melihat Pangeran Jin sedang memegang pundak mereka, tapi matanya terus menatap Wosi Sui dan Sentai Gong, kedua orang Mongolia itu cepat menundukkan kepala, lalu diam tidak bergerak. Sentai Gong mengambil biji tasbih kayu itu, kail ikannya dilepas dari pegangannya Sentai Gong masih terlihat tertawa. Tapi tatapan matanya serius, dengan wajah penuh tawa dia berkata kepada Gelatu, mengapa kau memberikan kepadaku biji tasbih? Aku belum ingin menjadi biksu, ini aku akan mengembalikan padamu. Setelah berkata seperti itu dia melemparkan biji tasbih itu, Gelatu menyangka kalau Sentai Gong akan mengembalikan biji itu dengan kera menyerang, dia segera menjulurkan tangannya untuk menyambut. Tapi ketika tangannya memegang, benda itu terasa basah dan licin, dan bisa bergerak-gerak. Dia mengira benda itu benda beracun, dibuangnya benda itu kembali, setelah diteliti ternyata yang dilempar Sentai Gong adalah seekor ikan emas. Sentai Gong tertawa dan berkata, ternyata biksu memang tidak suka makan daging, biasanya biksu takut pada daging. Tapi ternyata kau malah takut kepada seekor ikan, ini benar-benar lucu sambil tertawa Sentai Gong sudah menyerang, setelah habis berkata dia sudah menyerang sebanyak 73 jurus. Gara-gara seekor ikan, Gelatu tidak bisa berkonsentrasi, kesempatan ini digunakan oleh Sentai Gong untuk menyerang dulu. Tangan Gelatu masih terus bergerak-gerak menahan serangan Sentai Gong, bajunya terlihat berkibar tertiup angin, dia menyambut semua serangan Sentai Gong dan siap untuk membalasnya. Tapi secara tiba-tiba Sentai Gong membalikan tubuhnya. Sejak tadi Gelatu sudah menahan kemarahannya, melihat Sentai Gong membalikan tubuhnya, dia mengira Sentai Gong mau melarikan diri, dia berteriak, kau, kau, tiba-tiba tampak ada cahaya berkilau berkelebat. Ternyata pada saat Sentai Gong membalikan tubuhnya dan mundur, dia tidak bertujuan melarikan diri, dia malah mengeluarkan kail ikannya dan berniat mengail mulut Gelatu. Karena bertindak ceroboh Gelatu tidak sempat menghindar serangan kail itu, terpaksa dia berjongkok, ketika senar kail itu ditarik. Gelatu merasa mulutnya menjadi kencang, kemudian mulutnya terasa asin dan amis yang bercampur aduk, dia segera memuntahkan air ludahnya. Ternyata yang keluar adalah air ludah bercampur dengan darah, dia merabah mulutnya. Ternyata gigi depannya sudah terkail sehingga terlepas salah satu. Gelatu benar-benar marah, dia mengeluarkan biji tasbihnya dan menyerang kepada Sentai Gong. Tubuh si EHO uli tampak bergerak, pangeran jin bertanya, siapa yang akan kau bantu dengan sikap hormat si EHO uli menjawab, sifat Gelatu tidak bisa tenang dan cepat marah, kelemahannya dipergunakan oleh lawan, aku ingin membunuh orang rik tua itu. Pangeran jin tertawa tapi tanpa respon, ilmu silat Gelatu tidak lebih rendah dibandingkan dengan orang tua itu, walaupun hatinya tidak tenang, dalam 200 jurus belum tentu dia bisa kalah atau menang. Dan kepalan tangan pemuda berbaju hitam itu sangat kuat, kepalanya seperti harimau dan naga, kemungkinan Wan Yan ZHU tidak akan bisa bertahan menghadapinya, kalau dia kalah dia pasti akan mati, ini akan terjadi sebentar lagi, segerak si EHO uli berkata, aku mengerti dia beranjak dari sisi pangeran jin. Wosi Sui dan Wan Yan ZHU sedang bertarung dengan sengit. Sejak jurus pertama tulang-tulang Wan Yan ZHU terus berderak, kesepuluh jarinya terus bergerak, perubahan terus terjadi dan tidak bisa ditebak, gerakannya sangat cepat dan berbahaya, juga aneh. Semua dikeluarkan dengan sangat sempurna. Kepalan tangan Wosi Sui terlihat biasa, hei hu te oksin, harimau hitam mencuri hati, lipi huasan, tenaga memelah huasan, serta jurus lainnya dikeluarkan oleh Wosi Sui. Tapi jurus kepalan itu dipergunakan dengan sangat tepat, cepat, ganas, dan bertenaga. Seperti jurus Heng Sao Kian Jun, tidak ada orang yang bisa menguasai jurus itu lebih hebat dibandingkan Wosi Sui. Setiap jurus mewakili pikiran dan semangatnya, karena Wosi Sui masih muda, setiap jurus yang dikeluarkan pasti ada jurus lanjutan dan menyimpan banyak perubahan, tapi dia belum membuat perubahan jurus karena belum tiba saatnya dia melakukan hal ini. Tapi Wan Yan ZHU adalah seorang pesilat tangguh. Maka Wosi Sui harus melakukan perubahan pada jurus kepalanya, saat itu sudah tiba. Wan Yan ZHU mulai merasakan adanya hawa membunuh dan tekanan dari suara Wosi Sui, itu membuatnya tidak bisa berkonsentrasi, jurus-jurus yang dikeluarkan Wan Yan ZHU mulai terlihat kacau, tiba-tiba saja jurus kepalan Wosi Sui berubah. Perubahan yang terjadi sangat aneh, cepat dan berbahaya, semua jurusnya lebih cepat dari jurus Wan Yan ZHU dan lebih aneh dibandingkan dengan jurus Wan Yan ZHU. Nafas Wan Yan ZHU mulai terdengar berat, dan gerakannya mulai kacau. Dia sudah tidak bisa melihat Wosi Sui, dia hanya melihat pada kepalan tangan Wosi Sui. Inilah pengalaman pertama yang ditemuinya, waktu dia tidak mau tunduk kepada Ksie Haouli dan dia pun bertarung dengan Ksie Haouli. Begitu perasaan ragu-ragunya muncul dia telah dikalahkan oleh Ksie Haouli. Tapi bagaimana sekarang ini? Tiba-tiba bayangan kepalan itu menghilang, Wan Yan ZHU seperti berada di dalam kabut yang tebal. Tampak Ksie Haouli sudah maju menghalanginya, Ksie Haouli sudah menggantikan dia bertarung dengan Wosi Sui. Pertarungan mereka berjalan dengan lambat, mereka seperti sedang mencari tahu kemampuan ilmu silat masing-masing. Wan Yan ZHU menarik nafas panjang, dia merasa sangat lelah dan terduduk di bawah. Keringat dingin mengalir di dahinya sekarang. Di atas langit masih ada langit, di atas orang hebat masih ada orang yang lebih hebat lagi. Dia baru mengerti kalimat itu hari ini. Dia menyandarkan dirinya ke tembok, setelah agak lama nafasnya baru bisa normal kembali. Dia melihat Wosi Sui dan Ksie Haouli sedang bertarung, baju mereka tampak basah kuyuk, tapi gerakan mereka lambat seperti siput. Mereka juga terlihat seperti sedang menari bukan sedang bertarung serius. Dalam hati Wan Yan ZHU merasa sangat terkejut, dia sudah menyaksikan sendiri bagaimana cepatnya ilmu silat wasiswi, dia sudah lama ikut pangeran jin, perubahan ilmu silat Ksie Haouli sangat cepat, dan dia pun sangat mengagumi Ksie Haouli. Tapi sekarang pada saat melihat pertarungan mereka dia merasa aneh dan tertekan. Tiba-tiba terjadi perubahan. Ksie Haouli tiba-tiba memajukan kelima jari tangan kanannya tampak keras seperti baja dan siap menusuk ke tenggorokan Wosi Sui. Sepertinya Wosi Sui juga menjaga tubuhnya dengan sempurna, tidak ada lowongan yang bisa menyebabkan lawannya menyerang, kecuali di bagian tenggorokan hanya dalam waktu singkat Ksie Haouli bisa melihat lowongan ini. Dan sekarang tangannya siap menusuk. Tapi bersamaan waktu itu, titik kelemahan di tenggorokan Wosi Sui tertutup, mungkin Wosi Sui bisa saja memunculkan titik kelemahannya tapi bukan di tenggorokannya. Tangan kiri Wosi Sui menepis pergelangan tangan kanan Ksie Haouli. Begitu tangan kanan Ksie Haouli ditarik kembali, tangan kirinya sudah menyerang perut Wosi Sui. Perubahan jurusnya lebih cepat dibandingkan dengan pukulan tangan kanannya. Tapi tangan kanan Wosi Sui seperti pisau, siap memotong pergelangan tangan kiri Ksie Haouli. Tiba-tiba Ksie Haouli naik ke atas, tubuhnya yang besar tidak terdengar membawa suara angin, di tengah-tengah dia memukul kepala Wosi Sui. Perubahan jurus yang terjadi sangat besar, tapi pada saat Ksie Haouli melakukannya terlihat sangat biasa. Walaupun perubahan yang dilakukan Ksie Haouli sangat cepat, tapi tangan Wosi Sui sudah siap menunggu serangannya. Di tengah-tengah udara Ksie Haouli membentak, kemudian dia bersalto beberapa kali di udara, ternyata dia akan memukul Ning Zhi Kiu dengan telapaknya Ning Zhi Kiu tadi telah ditolong oleh Sentai Gong. Kalau tidak dia pasti sudah mati karena ilmu hipnotis Gelatu, tapi keadaannya masih sok, dia melihat Gelatu yang sedang marah bertarung dengan Sentai Gong. Kepalanya masih merasa pusing. Tidak disangka Ksie Haouli tiba-tiba menyerang dari udara, Ning Zhi Kiu mencoba menahan serangan itu. Serangan Ksie Haouli dari udara mengarah pada Ning Zhi Kiu bukan pada Wosi Sui, melihat keadaan seperti itu Wosi Sui seperti seekor elang hitam dengan kecepatan tinggi terbang ke arah Ksie Haouli. Ksie Haouli tiba-tiba menarik kembali kaki yang tadinya dikeluarkan untuk menendang pertahanan Ning Zhi Kiu sudah tidak berguna. Ning Zhi Kiu terkejut tapi dia sudah tidak bisa menghindar lagi. Ksin Wu R. membentak, kilauan emas tampak terbang keluar. Tapi sempoa besi milik Si Wu Haouli terlihat melayang dan mencegah sempoa emas itu. Mereka pun bertarung lagi. Terlihat Ning Zhi Kiu sudah tidak dapat menghindar lagi, tapi tiba-tiba Wosi Sui sudah berada di depan Ning Zhi Kiu. Perubahan jurus serangan Ksie Haouli dilakukan tanpa berhenti, dia seperti hantu, kemanapun lari, tangannya sudah siap menunggu di depan tenggorokanmu. Tapi Wosi Sui seperti sebuah kapak, kemanapun tangan hantu itu pergi, kapak ini siap memotong tangan Ksie Haouli. Tangan Wosi Sui seperti pisau yang siap memotong. Tapi dalam keadaan seperti itu pun jurus Ksie Haouli masih bisa berubah. Tiba-tiba dia mengeluarkan tangannya, tampaknya dia ingin menyerang dengan tangannya bukan dengan kaki, dia pun seperti sudah memperhitungkan bahwa Wosi Sui pasti akan berada di sana. Pak! Tangan Ksie Haouli sudah menekan dada Wosi Sui. Dalam bayangan Ksie Haouli, Wosi Sui akan melayang jauh dan terjatuh seperti selembar papan, tidak disangka Wosi Sui kokoh seperti sebatang pohon. Hati Ksie Haouli terasa dingin. Bug! Kepalan tangan Wosi Sui sudah dilayangkan dan memukul tubuh Ksie Haouli dan dia pun melayang jauh. Sekarang Ksie Haouli sudah mengerti, dia tidak akan bisa mengalahkan Wosi Sui. Dan Wosi Sui sendiri tidak sabar untuk bertarung dan sengaja menerima pukulan Ksie Haouli, lalu menukar dengan pukulannya. Melalui pertarungan seperti ini walaupun Ksie Haouli seorang pemberani tapi dia tetap merasa hatinya gentar. Ksie Haouli melayang dan jatuh menabrak tembok, tapi dia segera bangun, dia tidak roboh. Dengan cepat dia berdiri tegak lagi dan mendekati Wosi Sui. Terlihat di sudut mulut Wosi Sui ada darah. Kedua mati Wosi Sui tampak melotot melihat Ksie Haouli, tiba-tiba dia membuka mulut dan darah seperti anak panah berwarna merah keluar dari mulutnya. Darah itu menyemprot wajah Ksie Haouli, diikuti gerakan Wosi Sui yang lebih cepat dari anak panah darah, menyerang tubuh Ksie Haouli bagian bawah. Bersamaan waktu itu dinding yang tadi ditabrak oleh Ksie Haouli tampak ambruk. Batu bata dan pasir hancur menjadi puing-puing. Ternyata pada saat Wosi Sui dan Ksie Haouli beradu telapak dan kepalan, tenaga dalam mereka yang satu sangat kuat sedangkan yang lain sedang gila-gilanya menyerang, mereka sama-sama kuat, tapi Ksie Haouli yang memukul Wosi Sui terlebih dulu, setelah itu Wosi Sui baru membalasnya dengan kepalan. Tenaganya J.A. diberkurang, apalagi Ksie Haouli setelah terkena serangan kepalan Wosi Sui sampai terbang dan roboh. Dan tenaga yang menghantamnya disalurkan ke tembok yang ditabraknya. Dengan Ksie Haouli seperti itu maka tenaga tekanannya berkurang sekitar 20-30%. Tapi bagi Wosi Sui, dia benar-benar menahan serangan telapak Sie Haouli, tubuhnya sama sekali tidak bergerak dari tempatnya. Karena hal inilah maka membuat dirinya terluka lebih parah. Tenaga pukulan Wosi Sui berpindah ke tembok sebanyak 2030%, karena itulah maka dinding bisa runtuh. Sentai Gong dan Gelatu yang masih bertarung dengan sengit, mereka tampak mendekati tembok. Ketika terdengar suara tembok runtuh, Sentai Gong melihat keadaan itu, dia seperti seekor ikan yang meloncat untuk menghindar tapi Gelatu yang masih tetap berkonsentrasi pada pertarungan. Dia tidak sempat menghindar. Batu bata tampak berjatuhan ke tubuhnya, tapi tubuhnya seperti dibungkus dengan kulit tembaga dan tulangnya keras seperti besi. Batu bata dan pasir yang berjatuhan hanya menyebabkan matanya tidak bisa dibuka. Dia berteriak dan mulutnya tampak menganga, tiba-tiba terdengar suara push, di dalam mulut Gelatu ada seekor ikan yang masih hidup. Ikan itu terus bergerak di dalam mulut Gelatu. Metu Gelatu tidak bisa melihat dengan jelas, dia mengira Sentai Gong memasukkan benda beracun ke dalam mulutnya. Karena dia gugup benda itu tidak bisa segera dikeluarkan dari mulutnya. Pada kesempatan ini, kail ikan milik Sentai Gong mengait Gelatu dan dibawa lari. Sentai Gong berusaha menariknya sampai jatuh. Tidak disangka lama ini mempunyai ilmu yang bagus, walaupun mulutnya bersuara aneh, tapi bagian bawah tubuhnya sangat kuat. Walaupun dia ditarik-tarik oleh kail ikan Sentai Gong, kaki Gelatu sangat kokoh, kedua kakinya masuk ke dalam tanah. Dia masih bisa membalikan tubuhnya lalu dengan kakinya dia berusaha menggulung kail ikan itu. Sentai Gong benar-benar terkejut, tapi dia tampak masih bisa tertawa dan berkata, baiklah, aku tidak percaya kalau aku tidak bisa merobohkan orang seperti dirimu yang seperti kura-kura. Sentai Gong memarik dengan kuat, dengan kekuatan penuh Gelatu bertahan, walaupun Sentai Gong tidak bisa merobohkannya, tapi kail ikan itu sudah mengait ke dalam daging kakinya. Gelatu menahan rasa sakitnya, dia menyerang lagi dengan tiga butir biji tasbih kayu. Sentai Gong membuka keranjang ikan dan tiga butir biji itu masuk ke dalam keranjang. Gelatu merasa kesakitan sekaligus marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sadar kalau dia tetap keras kepala menarik kakinya seperti itu, maka kakinya akan cacat. Tiba-tiba dia mendengar Wanyan ZHU dengan bahasa Tibet berkata, sambutlah ini terdengar suara Yap sebuah singkup berkepala harimau terbang ke arahnya dan disambut dengan baik oleh Gelatu. Dengan cepat kail ikan itu dipaku di atas tanah dengan singkup yang baru saja diterimanya. Gelatu memakai kesempatan ini untuk melepaskan diri, kakinya sudah terlepas dari lilitan tali kail itu, tapi karena senar kail sentai Gong terbuat dari Tian Mu Ken Si, maka senar itu sulit dipotong, hal ini malah membuat sentai Gong menjadi kalang kabut karena tidak bisa lepas. Begitu Gelatu berhasil melepaskan diri, kedua matanya menatap dengan bara amarah DDI memukul sentai Gong dengan singkupnya. Pada saat Gelatu mengangkat singkup itu, tali kail sentai Gong dengan cepat terlepas, Gelatu datang dengan sangat cepat, singkup itu sudah menutup jalan mundur sentai Gong. Gelatu berharap sentai Gong segera mati. Tali kail milik sentai Gong adalah sebuah senjata lemas dan tidak bisa dipergunakan sama sekali. Karena itu serangan Gelatu benar-benar menekan sentai Gong. Terpaksa dengan tubuh kecilnya si tai Gong berputar dengan ringan. Tapi semua gerakan ini mengandung bahaya. Bar enam sekuntum bunga yang memabukan. Bersamaan runtuhnya tembok, pangeran Jin tampak membalikan tubuhnya, saat itu dia melihat seorang pak tua berambut dan beralis putih serta mengenakan baju panjang berwarna kuning. Kedua matanya bersemangat, dia tampak berwibawa. Tapi tidak tampak kalau dia sedang marah. Dia melangkah mendekati mereka. Pak tua itu tidak marah karena temboknya runtuh. Setiap langkahnya tampak bersemangat dan gagah. Langkahnya tampak sangat sempurna. Setiap langkahnya menunjukkan kalau dia siap menyerang sekaligus bertahan. Meta pangeran Jin tampak bercahaya. Dia segera mendekati pak tua itu. Pak tua itu melihat tembok yang sudah runtuh. Dengan sikap santai dia bertanya, siapa yang telah merusak temboku anak buahku? Pak tua itu mengangkat kepalanya, sorot matanya seperti mengandung listrik, tapi wajahnya tampak ada tawa. Dengan pelan dia berkata lagi, pesilat terkuat dalam pasukan kerajaan Jin, apakah tuan adalah pangeran Jin? Pangeran Jin tidak tertawa, wajahnya pun tampak datar, tapi matanya tampak bercahaya dan beracun. Apakah tuan jago silat nomor satu di Huaybeis? Long Zaitian pandangan mati mereka bertemu, seperti terdengar suara pedang yang beradu di udara. Waktu itu muntahan darah Wosisui menyembur ke arah Siaha Ouli, dan Gelatu yang sedang melancarkan 70 jurus singkupnya menghadapi Sentai Gong. Kecepatan Wosisui seperti kilat, hanya dalam sekejap dan menyerang ke arah Siaha Ouli dengan 12 kepalanya. Pada saat darah Wosisui menyembur ke arah Siaha Ouli, karena tidak sempat menghindar terpaksa dia menggunakan bajunya untuk menahan semburan itu. Dengan menggunakan waktu yang begitu singkat Wosisui bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Siaha Ouli. Sekarang Siaha Ouli baru mengerti pada saat Wosisui mengganti kepalanya menjadi telapak tangan, saat itu Wosisui sedang terluka parah, tapi Wosisui sudah memperhitungkan semuanya, kalau diperhitungkan dengan seksama, maka Siaha Ouli akan kalah. Siaha Ouli dengan cejiat menendang kepalan tangan Wosisui, tendangan dilakukan sebanyak 12 kali berturut-turut, tapi kepalan Wosisui sudah memukul perut Siaha Ouli, rasa sakit membuat Siaha Ouli meloncat. Tapi dia tetap memuntahkan darah. Pada saat yang sama, Xin Wu R sedang bertarung dengan Xiu Hau. Hau Sang Kedan Hau Sang G bertarung dengan Ning Zhi Kiu, Sentai Gong sedang berputar-putar melawan Singkup Gelatu. Tiba-tiba di belakang terdengar ada suara deru angin, dengan cepat Sentai Gong berguling ke bawah, tapi pinggiran bajunya sudah sobek, ternyata Wan Yan Zhi menyerangnya dari belakang. Pada saat Sentai Gong menghindar, Singkup sudah berada di depan matanya, terpaksa dia menghindar dengan meloncat lagi. Kelima jari Wan Yan Zhi Hau seperti baja mencoba mencengkramnya, dengan kail ikannya Sentai Gong pun menusuk Wan Yan Zhi Hau. Wan Yan Zhi Hau berbalik dan mencengkram pegangan kail Sentai Gong. Mereka tampak berada di tengah udara kemudian mendarat. Sentai Gong baru saja mendarat tapi dia merasa kakinya sudah mati rasa, ternyata kakinya telah terkena butiran biji tasbi oleh Gelatu tepat di jalan darahnya. Akhirnya Sentai Gong terjatuh, Singkup Gelatu tampak akan memukulnya. Siaha Ouli yang berada di sebelah sana juga tampak berada dalam bahaya. Begitu pula dengan Sentai Gong yang berada di sebelah sini. Begitu pangeran Jin dan Pak Tua itu saling menyapa, mereka tampak sudah bersalto. Pangeran Jin bersalto ke arah Wosisui, saat itu Wosisui tidak melihatnya, dan pangeran Jin akan memukulnya. Tapi Wosisui merasa kalau pangeran Jin itu sudah menghilang dari tempatnya, dari kiri, kanan, dan belakang, sepertinya bayangan pangeran Jin sedang mendekatinya. Dia segera menarik kembali kepalanya dan bersiul panjang, kemudian meloncat ke udara lalu turun di tempat yang letaknya beberapa meter jauhnya. Pada saat dia melihat pangeran Jin berada di depan, lengan bajunya tidak tampak bergerak. Pak Tua itu bergerak keringan seperti sehelai daun, cepat seperti hembusan angin. Pada saat mengeluarkan serangan, dia seperti seekor naga yang sedang marah. Tiba-tiba dia mencengkram singkup Gelatu, didorongnya sekali kemudian ditarik lagi. Gelatu sudah turun dan mundur, Pak Tua itu membalikan tubuh, dia sudah mencabut pedangnya. Pedang tampak bersinar sehingga membuat Metu menjadi silau. Wan Yan ZHU tidak berani melihat, dia menutup Metu dan dengan cepat mundur dari sana. Pak Tua itu tampak mengangkat kakinya dan membuka totokan kaki Sentai Gong. Sentai Gong segera meloncat dan berteriak, pendekar long Pak Tua itu mengangguk, dia tidak melihat ke arah Sentai Gong, matanya terus menatap pangeran Jin. Karena saat itu pangeran Jin pun sedang menatapnya, tampak Meta pangeran Jin seperti metu seekor serigala. Ksiaha Ouli dan Sentai Gong sudah berhenti bertarung. Wo Si Sui, Gelatu, dan Wan Yan ZHU masih tampak terengah-engah. Mereka melihat pangeran Jin dan Long Zaitian. Xin Wu Er, Xin Wu Hau, Ning ZHU Q, dan dua bersaudara U Sang pun sudah berhenti bertarung. Xin Wu Er dan Ning ZHU Q memberi hormat kepada Long Zaitian, kakak datang tepat pada waktunya, adik berdua sudah dibuat kaget oleh mereka, kata Long Zaitian. Kalau kakak tidak datang tepat pada waktunya, mungkin nyawaku sudah berada di tangan mereka, jawab Ning ZHU Q. Kalau bukan karena kedua pendekar itu datang membantu, aku dan Lao Si sudah tidak bernyawa lagi, kata Xin Wu Er. Long Zaitian memberi hormat kepada wo Si Sui dan Sentai Gong, mungkin Anda berdua adalah pendekar yang selalu membela kebenaran dan selalu menolong sesama orang, Bukankah begitu pendekar Wo dan Tuan Seng Sentai Gong tertawa, jangan terlalu memuji, jangan telaki memuji, pedang Anda tadi benar-benar sangat hebat, apakah Anda adalah pendekar Lang Tanya Wo Si Sui? Benar jawab Long Zaitian. Apakah Anda telah bertemu dengan kakak Fang Tanya Wo Si Sui? Apakah yang pendekar maksud adalah Tuan Muda Fang Zan Mei? Kami sudah berjanji untuk bertemu dan aku sudah lama menunggunya, tapi tampaknya dia belum sampai, Long Zaitian sedikit terpaku. Dia berangkat bersama-sama dengan kami dari Jiangnan, seharusnya dia sudah tiba tiga hari lebih awal, Long Zaitian tertawa kecut, Sayang kami belum bertemu, kalian bertiga jauh-jauh datang ke YBS, ada tujuan apa General Yeu memimpin para prajurit berperang dengan An Jing Jin, mana mungkin kami berpangku tangan begitu saja? Kami sengaja datang untuk bertemu dengan Tetua Long, lalu bersama-sama membantu General Yeu, mengusir An Jing Jin dari YBS jawab Wo Si Sui. Kata-kata Wo Si Sui baru selesai, Long Zaitian, Xin Wu Er, dan Ning Zhi Kiu merasa terkeiut. Wajah Pangeran Jin, Xie Hao Uli, Galatu, Wan Yan Zhi, Xiu Hao, Housang Ge, dan Housang ketampak berubah. Ucapannya begitu penting tapi Wo Si Sui dengan mudah melontarkannya, semua orang di sana merasa terkejut. Ada yang membencinya karena telah melukai orang, ada yang menyalahkannya karena telah membuka rahasia, ada yang merasa dia terlalu gegabah melontarkan kata-kata tanpa berpikir dulu. Hanya sentai gong yang tampak santai, seperti Wo Si Sui pada saat sekarang dan dalam keadaan seperti itu melontarkan kata-kata yang mengejutkan orang. Pangeran Jin dan Long Zaitian ditakdirkan menjadi musuh bebu yutan, walaupun usia mereka terpaut jauh. Dengan dingin Pangeran Jin berkata, apakah kalian ingin berbuat seperti telur membentur batu, atau menjadi seekor kecoa? Menghadang kereta Long Zaitian tertawa dan berkata, prinsip bangsaku adalah, kalau tidak diserang maka kami tidak akan menyerang dulu, kalau bangsamu keluar dari wilayah negaraku, maka semua persoalan akan selesai. Karena itu aku berharap pada saat Pangeran pulang nanti bisa menyampaikan kata-kata ini kepada pasukan Tuan, Pangeran Jin tertawa dingin, aku bisa saja pulang tapi aku takut malah kau yang tidak memiliki nyawa untuk pulang, Long Zaitian tertawa, aku hidup atau mati tidak perlu kau pikirkan, aku hanya berharap Pangeran Jin mengerti, rakyat dan prajurit dua negara ini jangan sampai berperang. Ini akan menghancurkan kehidupan, Pangeran Jin mengangguk, kalau negara Song menyerah, bukankah tidak akan terjadi apa-apa? Long Zaitian tidak tertawa lagi dia pun berkata, lebih baik negara Jin saja yang menyerah, wajah Pangeran Jin tampak berubah, dia mengangkat tangannya memanggil seseorang, Ksi Wu Hao dengan cepat menghampiri Pangeran Jin, Pangeran Jin mengeluarkan Panji negara Song, meletakkan Panji itu di bawah dan mengunjak-unjaknya, lalu dia berkata, Panji ini ku dapatkan setelah aku membunuh tentara Song pada saat aku berada di Chaisi. Yang perlu kau ketahui, pada saat berperang di Chaisi, adikmu yang bernama Long Ying Kian sudah mati. Mungkin karena dia menjaga Panji Kain perca ini kemudian mati, apakah sekarang kau berani merebutnya? Long Zaitian tertawa, apa yang perlu ditakutkan langit seperti ada naga yang sedang bermain, dan naga itu terus menyerang Pangeran Jin. Pada saat Long Zaitian terbang ke atas, Wo Si Sui berkata kepada Sen Taegong, kalau saja Fang Zen Mei ada di sini, kita pasti akan menang. Sen Taegong pernah bertarung dengan Pangeran Jin, dia berkata, apakah kau bisa mengalahkan Anjing Jin itu? Aku hanya pernah bertarung satu jurus dengannya, jawab Wo Si Sui. Bagaimana rasanya aku tidak bisa mengalahkannya, Wo Si Sui berkata dengan perlahan. Benar juga, kalau saja sekacang ada Fang Zen Mei, keadaan akan lebih baik tapi mengapa dia sampai sekarang belum tiba Sen Taegong bertanya dengan pelan. Sebenarnya setengah hari yang lalu Fang Zen Mei sudah tiba. Bunga-bunga musim semi baru saja mengeluarkan tunas-tunas sijaunya dan memenuhi batang pohon bunga itu. Segarnya udara di musim semi berhembus sepoi-sepoi dan meniup Fang Zen Mei, udara benar-benar terasa sangat sejuk. Bunga yang berada di dahan adalah bunga yang tumbuh, bunga yang berada di jalan adalah manusia yang sedang berjalan. Fang Zen Mei menunggang kuda dengan santai, dia berjalan menuju rumah Ning ZHIQ. Waktu itu ada seorang gadis mengenakan baju berwarna merah dan sedang tertawa kepadanya. Dia membawa sebuah keranjang yang dipenuhi dengan bunga, dia berjalan mendekati Fang Zen Mei. Fang Zen Mei menghela nafas, ternyata gadis itu begitu cantik, mengapa dia tidak berada di rumah saja menikmati keindahan bunga? Malah keluar untuk berjualan bunga, Fang Zen Mei teringat pada seorang penjajah yang berteriak di jalan, asah pisau, asah pisau benang warna, benang warna kue. Kue teriakannya terdengar sedih, dan wajah mereka dipenuhi dengan keriput, orang tua yang tidak memiliki rumah untuk pulang. Hati Fang Zen Mei ikut merasa sedih, seperti musim semi yang baru berganti, setelah melalui musim dingin yang tidak ada habisnya. Tapi sekarang sudah musim semi. Walaupun gadis itu tidak tertawa tapi wajahnya tampak manis, pada saat dia tertawa, wajahnya bertambah manis lagi, seperti air yang mengalir di musim semi. Terdengar gadis itu dengan suara manja bertanya, Cuan muda, apakah anda mau membeli sekuntum bunga ini untuk diberikan kepada seorang nona? Nona itu tentu akan merasa sangat senang. Cuan muda, belilah sekuntum saja bungaku ini Fang Zen Mei tertawa, gadis itu tampak sangat cantik, dan memiliki mulut yang indah, semua orang pasti akan membeli bunganya. Fang Zen Mei memasukkan beberapa keping uang logam ke dalam keranjang, gadis itu terlihat lebih senang lagi, tampak giginya yang putih. Dia pun berkata, terima kasih, Cuan muda, bunganya bisa anda pilih. Fang Zen Mei tertawa, aku sedang terburu-buru, tidak ada waktu menikmati bunga, juallah bunga ini kepada orang lain, aku sudah melihatnya itu sama juga dengan aku sudah membelinya. Gadis itu dengan tersenyum bertanya, cuaca begitu bagus, mengapa Cuan muda terburu-buru harus pergi? Bukankah cuaca seperti ini cocok untuk berjalan-jalan? Di daerah WIBS banyak pemandangan indah. Dari nada berbicara Cuan, apakah Cuan muda datang dari Jiangnan Fang Zen Mei menatap langit dan menarik nefas? Walaupun pemandangannya bagus tapi kalau tidak dipertahankan, pemandangan seperti ini akan diambil orang lain. Dia tertawa kepada gadis itu dan berkata, aku memang datang dari Jiangnan, aku masih ada perlu. Nona, aku pamit dulu. Gadis itu menghalangi langkah Fang Zen Mei dengan tangannya, karena takut kudanya akan menabrak gadis itu, maka dia segera menghentikan kudanya. Gadis itu dengan wajah cemberut berkata, Anda sudah membayar, apakah Anda tidak berniat untuk mengambilnya walaupun setangkai Fang Zen Mei tertawa kecut, dia memberikan tanda bahwa dia tetap akan pergi. Gadis itu dengan terburu-buru berkata, hei, hei, aku akan memberikan kepada Cuan sekuntum bunga, bagaimana? Apakah Tuan Tega menolaknya setelah berkata seperti itu wajahnya menjadi merah, di bawah cahaya matahari dia benar-benar tampak sangat polos. Fang Zen Mei menarik nafas dan berkata, mana mungkin aku menolak bunga pemberian Nona gadis itu memberikan bunga dengan tangan kecilnya, bunga itu berwarna putih dan berputik merah. Pergelangan tangannya yang putih terpasang gelang giyok dan manau, getah pohon penus yang sudah mebeku seperti batu, yang berwarna merah. Sambil tertawa Fang Zen Mei menerimanya, dia bersiap akan pergi, tapi gadis itu terburu-buru berkata lagi, Cuan muda tidak mau melihat dulu bunga pemberianku, bahkan Cuan muda tidak mau mencium wanginya, malah mau pergi begitu saja Fang Zen Mei melihat gadis itu menunggu, kegelisahan hatinya membuat gadis itu tampak lebih cantik lagi. Dengan rasa menyesal Fang Zen Mei tertawa dan mencium bunga itu, dia merasakan ada wangi yang menusuk penciumannya. Di dunia ini sepertinya tidak ada bunga yang lebih harum dibandingkan dengan harumnya bunga ini. Dia memuji, sangat harum, tiba-tiba wajahnya berubah warna, sepertinya harum itu bukan berasal dari harum bunga ini, Melainkan dari sekelilingnya, terdengar suara beluk, ternyata Fang Zen Mei terjatuh dari kudanya. Setelah Fang Zen Mei terjatuh dari kudanya, tampak dari sebuah gang muncul empat orang dengan gerakan secepat kilat mereka menghampiri Fang Zen Mei, Mereka berbaju abu, sebelum Fang Zen Mei terjatuh ke bawah, mereka telah menyambutnya, kemudian membopong dan membawanya ke sebuah kereta beratap. Gadis itu dengan cepat mengikuti mereka masuk. Kereta mulai berjalan. Empat ekor kuda terus berlari, hanya dalam waktu singkat sudah meninggalkan kotak Siaguan. Pejalan kaki yang ada di sekitar sana hanya melihat kalau Fang Zen Mei sudah tidak berada di atas kudanya. Di jalan itu hanya tampak seekor kuda tapi tidak ada penunggangnya, ada sekeranjang bunga, dan sekuntum bunga putih yang sangat harum. Z.H.U. Anu yang berada di dalam gang sebelah barat dan Silin Cah yang berada di dalam kelenteng, setelah mencium bunga itu mereka mabuk selama lima hari pukul lima malam. Setelah mereka sadar dari mulut tabib mereka baru tahu kalau nama bunga itu adalah Bayri Zui, seratus hari mabuk. Bunga itu berasal dari Tibet, ditambah dengan olesan wangi-wangian, sekali mencium baunya pasti akan mabuk selama beberapa hari dan tidak ada penawarnya. Coba tebak berapa hari Fang Zen Mei akan tertidur? Wosi Sui dan Sentai Gong sudah tidak bercerita tentang Fang Zen Mei lagi, karena mati mereka sedang sibuk dan mulut mereka tidak ada waktu untuk bicara. Ning Z.H.I.Q. dijuluki Long Jin Jian, berarti dia memiliki ilmu silat sangat liai, tapi kalau dibandingkan dengan Long Zaitian, dia tidak ada apa-apanya. Pedang Long Zaitian seperti naga yang sedang bermain. Sentai Gong baru mengerti mengapa Long Zaitian di YBS dijuluki sebagai orang nomor satu. Orang-orang dari garis hitam dan putih mengagumi Long Zaitian, Ding Dong Ting dari YBS di Yei Jia, Li Long Da dari kantor Yao Huai Yang, pejabat kota Xia Guan, Ning Z.H.I.Q. Sempoa Mas Ksin Wu Er, Chuan Sempoa Bau Ksin Ding, memanggilnya dengan sebutan kakak tertua. Ternyata ilmu pedang Long Zaitian benar-benar sangat tinggi sehingga membuat orang terkagum-kagum padanya. Sentai Gong merasa kalau dia bertarung dengan Long Zaitian, paling-paling dalam 30 jurus dia sudah kalah. Sentai Gong teringat pada kemampuan Wu Si Sui, mungkin kalau Wu Si Sui bisa bertahan sampai 50 jurus, tapi belum tentu bisa melewati 100 jurus. Wu Si Sui tampak merasa khawatir. Karena dia tahu walaupun Long Zaitian memiliki ilmu silat yang sangat tinggi dan memiliki ilmu pedang yang bagus, Selain itu pengalamannya sangat banyak, tapi Wu Si Sui tahu Long Zaitian tidak akan bisa bertahan lebih dari 500 jurus Pangeran Jin. Ilmu pedang Long Zaitian seperti pelangi, tapi tetap tidak bisa menahan serangan dari Pangeran Jin. Dan Wu Si Sui melihat Pangeran Jin tidak mempedulikan jurus pedang Long Zaitian. Bertarung dengan pesilat tangguh seperti Long Zaitian, bagi Pangeran Jin tidak ada artinya, diam-diam Wu Si Sui mengkhawatirkan keadaan Long Zaitian. Wu Si Sui takut, saat memasuki jurus ke-200, Long Zaitian mulai tampak terdesak. Wu Si Sui sedang berpikir, kalau Pangeran Jin bertarung dengan Fang Zhen Mei, siapa yang akan menang? Di mana Fang Zhen Mei sekarang? Sekarang Fang Zhen Mei berada di dalam sebuah kereta. Kereta itu sedang melaju meninggalkan kotak Siaguan. Kusir kereta itu adalah seorang pak tua berbaju abu, wajahnya berbentuk seperti uang. Di dalam kereta ada empat orang, selain gadis berbaju merah, masih ada tiga orang lainnya berbaju abu. Orang berbaju abu pertama masih tampak muda, dia diam dan tidak banyak bicara. Orang berbaju abu kedua tampak lebih dewasa, wajahnya biasa-biasa saja. Orang berbaju abu ketiga, kurang lebih berusia 40-50 tahun, dia memelihara janggut panjang. Orang berbaju abu ketiga mengeluarkan jempolnya, dia sedang memuji, adik kecil, kau sangat liai, pendekar terkenal dari Jiang Nan pun setelah bertemu dengan adik, masih bisa tertipu, dia benar-benar sangat bodoh. Orang berbaju abu kedua ikut memuji, orang ini entah kapan pernah bertemu dengan putri kecil. Orang berbaju abu pertama dan yang paling muda segera berkata, eh haha wajah laki-laki setengah bayi itu segera memucat. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, adik keempat pantas mati, aku tidak sengaja memanggil nama adik kecil. Pemuda itu tampak melotot, nafsu membunuhnya terasa dan berkata, kau berani memanggilnya lagi laki-laki setengah bayi itu segera menggelengkan kepalanya, aku tidak berani. Tidak berani, mata pemuda itu syarat dengan nafsu membunuh, dia melihat setiap sudut kereta, kemudian dengan dingin berkata, sebelum berangkat, apa yang telah guru pesan kepada kita. Kalau kalian tidak berhati-hati dan tidak menjaga mulut, terpaksa aku akan memberikan hukuman pada kalian, laki-laki setengah bayi dan laki-laki yang sudah dewasa itu secara bersamaan menjawab, Siap mata pemuda itu berkilat tajam, dia melihat Fang Zen Mei yang masih tergeletak di bawah, dengan pelan dia berkata, daripada kita khawatir dia akan melarikan diri, lebih baik kita bunuh saja dia sekarang. Adik ketiga lakukanlah laki-laki setengah bayi itu segera memberi hormat dan membalikan tubuh Fang Zen Mei, dia sudah mengangkat telapaknya, tiba-tiba gadis berbaju merah itu membentak, nanti dulu laki-laki setengah bayi itu sepertinya takut kepada adik seperguruannya. Dia tidak berani menyingkirkan tangannya, dia menolakkan kepalanya melihat pemuda itu, mata pemuda itu yang bersorot tajam, kemudian berubah menjadi tawa, dan bertanya, adik seperguruan, ada apa denganmu gadis berbaju merah itu pun sepertinya takut kepada pemuda itu, dengan suara kecil dia berkata, Kata, kakak tertua, guru hanya menyuruh kita menangkap orang ini, tapi tidak menyuruh kita untuk membunuhnya, sekarang kita berhasil menangkapnya, meskapa harus membunuhnya, titik apa lagi, aku titik merasa, titik merasa, dengan lembut kakak tertua itu tertawa, merasa menang tanpa harus menggunakan kekuatan sambil bicara dia melihat adik seperguruannya, gadis itu merasa ada hawa dingin yang menerpanya. Wajah kakak tertuanya berubah seram, dia bertanya, adik, sebelum kita berangkat, guru yang menyuruhmu atau menyuruhku wajah adik seperguruannya tampak berubah, dia tidak bisa menjawab, kakak tertuanya membentak, kita telah berkelana di dunia persilatan dan yang paling kutakuti adalah orang seperti dirimu yang mempunyai hati lemah, adik kau harus menjaga martabatmu, Apakah hanya karena seorang yang tidak berdanya seperti ini, tiba-tiba kereta yang sedang melaju berhenti, terdengar ada suara orang marah-marah, begitu tirai dibuka, masuk beberapa ekor ati garam jantan dan ayam betina. Tubuh kakak tertua itu dipenuhi dengan kotoran ayam, dia membentak, adik kedua, apa yang telah terjadi dari luar terdengar ada yang menjawab, ada musuh yang datang menyerang kemudian terdengar suara senjata beradu, bersamaan waktu itu masuk tiga orang ke dalam kereta. Mereka ternyata ingin menolong Fangzen Mei. Kakak tertua itu memutar tangannya dan ketiga orang yang masuk itu segera terlempar keluar kereta. Adik ketiga dan keempat sudah mencabut golok dan pedangnya, mereka keluar dari kereta, tampak di jalan itu sudah ada orang yang berjumlah 20 orang lebih. Adik ketiga membentak, siapa kalian laki-laki yang berwajah penuh janggut mengangkat goloknya dan membentak, anak buah jenderal Ye Uyunwan dari negara Song, Zeng Zen Kue, An Jing Jin, cepat lepaskan Fangzen Mei. Adik ketiga dan keempat sudah membuka tirainya, kakak tertua itu pelan-pelan berjalan keluar dari kereta, dengan wajah penuh tawa dia berkata, ternyata orang yang mengantar kematiannya sudah datang. Adik kedua, ketiga, dan keempat tertawa terbahak-bahak, kelakuan mereka benar-benar seperti orang gila. Kata kakak tertua, apakah hanya dengan beberapa ekor ayam, kalian bisa merebut kembali orang yang kalian cari? Adik kedua, kemarilah, bunuh Fangzen Mei dan perlihatkan kepada anak buah jenderal Ye U. Adik kedua segera mencengkram baju Fangzen Mei dan siap membacok, Zeng Zen Kue membentak, dan kedua puluh orang itu langsung terbagi dua lalu menyerang ke arah kereta beratap itu. Tapi kereta itu dijaga oleh golok panjang milik adik ketiga dan pedang panjang milik adik keempat. Tidak ada seorang pun yang sanggup naik ke dalam kereta, dengan cepat Zeng Zen Kue mengeluarkan goloknya dan menyerang ke arah adik keempat. Tapi pada saat itu kakak tertua sudah berada di depan adik keempatnya, pedang belum sempat dikeluarkan dari sarungnya, dia sudah memotong serangan Zeng Zen Kue. Tampaknya Fangzen Mei akan segera mati di bawah pisau itu. Terdengar suara ting, sebuah pedang pendek menahan pisau yang siap menusuk Fangzen Mei. Pak tua itu tampak bengong dan berkata, putri kecil.adik.kau, si adik menarik kembali pedangnya dan berkata, maafkan aku, kakak kedua. Dia membalikan tubuh dan melihat kakak tertua, saat itu dia berhasil membuat anak buah General Ye U, yaitu Zeng Zen Kue turun dari kereta, tapi kedua matanya seperti sebilah pisau terus melihat ke arah adik terkecilnya. Kata adik terkecil itu, kakak, aku mempunyai sebuah permintaan, apakah kakak akan mengawulkannya apakah kau memintaku supaya melepaskannya aku tidak berani meminta itu. Aku dengar orang ini sangat terkenal karena selalu membela kebenaran dan sangat dikagumi oleh kalangan persilatan. Kita sudah berhasil menangkapnya dengan Karolichi, lebih-lebih tidak boleh membunuhnya pada saat dia sedang tidak sadar, kalau tidak kita tidak akan bisa menahan amarah orang-orang persilatan. Karena itu aku hanya berharap lebih baik sekarang kita membawanya pulang, apa yang akan kita lakukan kepadanya nanti, biarkan guru dan paman guru yang memutuskannya, kakak tertua dengan dingin berkata, apakah kau sudah lupa pada cerita tentang kekalahan Song Xianggong? Aku akan membunuhnya, apa hakmu mencegahku pada zaman Sean Kiu dulu, ada seorang raja baik dia bernama Song Xianggong, para prajuritnya yang berada di Hang Sui diserang oleh prajurit kerajaan Tsu. Saat itu para prajurit Tsu sedang menyeberang sungai dengan tujuan akan berperang dengan negara Song. Penasihat memberi petunjuk supaya Song Xianggong membawa prajuritnya menyerang tentara Tsu, tapi Song Xianggong tidak setuju. Tidak lama kemudian para prajurit sudah mulai menaiki daratan, hanya saja belum seluruh pasukan Tsu bergerak. Penasihat raja memberi nasihat lagi supaya prajurit Song mengambil kesempatan ini untuk menyerang tentara Tsu, tapi Song Xianggong tetap tidak mengijankan tentaranya bergerak. Kata Song Xianggong, aku akan menunggu hingga semua prajurit Tsu berkumpul, dan hatiku baru mengijankan tentaraku melakukan serangan, pada peperangan itu tentara Song mengalami kekalahan fatal, Song Xianggong pun terluka terakhir dia meninggal karena luka itu. Tapi sebelum meninggal dia masih memberikan pendapatnya, kalau berperang jangan pada saat orang sedang tidak siap, tidak boleh menangkap orang yang sudah beruban. Walaupun sekarang sudah menjadi rakyat yang tidak mempunyai negara, tapi kita tetap tidak boleh menyerang musuh yang tidak siap. Maksud kakak tertua adalah, apakah adiknya akan berperilaku sama seperti Song Xianggong yang akan menunggu Fangzen Mei sadar baru membunuhnya? Gadis itu terdengar menarik nafas, kakak tertua, aku selalu menghormatimu, karena kau adalah seorang pahlawan, tapi kalau, wajah dasi siong, kakak tertua, tampak berubah. Dia mengeluarkan sebuah pelakat hitam milik perkumpulannya dan berkata, pelakat ini mewakili perintah ketua perkumpulan, apakah kau berani melanggarnya ksia Osimei, adik seperguruan, segera berlutut, murid tidak berani, matanya tampak berkaca-kaca, dan dia pun lari ke dalam hutan. Dari jauh terdengar suara tangisannya, dan suara tangisannya semakin lama semakin menjauh. R.C.D., adik kedua,nya dengan cepat memanggil, ksia Osimei, jangan pergi dasi siong dengan dingin berkata, dia ingin bergabung dengan adik kelima, biarkan dia pergi. R.C.D., adik kedua, cepat bunuh Fang Zenmei R.C.D. dengan sikap hormat berkata, siap 20 orang lebih laki-laki masih berada di luar, mereka terus menyerang dan mencoba masuk ke dalam kereta. San Sidi, adik ketiga, dan Si Sidi, adik keempat, masih tampak tenang melayani mereka. Mereka berhasil membuat para lelaki itu mundur, tampak ada dua orang yang terluka. Zeng Zenkwe sangat marah, tangan kiri dan kanannya menyerang dasi siong. Dengan cepat pedang dasi siong menahan serangan Zeng Zenkwe, dan menahan serangan goloknya, kemudian dia mendorong, membuat Zeng Zenkwe keluar dari kereta. Pada saat yang sama R.C.D. sudah membawa golok dan siap memenggal kepala Fang Zenmei. Zeng Zenkwe marah dan gerakannya menjadi terburu-buru, tampak dia bersalto di udara dan sekali lagi dia memaksa masuk ke dalam kereta. Serangannya begitu cepat, sama sekali tidak terbayangkan dalam pikiran dasi siong. Lalu dengan cepat dia menghadang Zeng Zenkwe yang saat itu sedang melemparkan goloknya ke arah dasi siong. Dasi siong menahan golok itu dengan pedangnya, dia menggetarkan golok itu sehingga golok itu melayang jauh. Kesempatan ini dipergunakan oleh Zeng Zenkwe untuk masuk ke dalam kereta. Wajah dasi siong memancarkan nafsu membunuh, dia memerintah, bunuh mereka semua. Jangan ada yang tersisa, jangan ada yang hidup, pedangnya dikeluarkan dan menyerang punggung Zeng Zenkwe. Karena pikiran Zeng Zenkwe dipenuhi dengan keinginan untuk menolong Fang Zenmai, dia lupa menahan serangan dasi siong, dan sepertinya dia akan mati oleh pedang dasi siong. Golok RCD sudah berada di leher Fang Zenmai, tapi entah mengapa, leher Fang Zenmai tiba-tiba berubah menjadi jari. Kedua jari itu adalah ibu lima jari dan jari telunjuk, telah menahan golok RCD. RCD sangat terkejut, tapi dengan kekuatan apapun goloknya tidak bisa ditarik kembali. Karena jari Fang Zenmai dengan kuat sudah menjepit goloknya. Kekuatan Fang Zenmai seperti Gunung Wu Zhi, lima jari, yang dalam legenda telah menindih San Wukong, sekalipun San Wukong bisa berubah wujud sebanyak 72 kali, tapi tetap tidak dapat melepaskan diri dari Gunung Wu Zhi. Begitu jari Fang Zenmai dikencangkan, golok itu patah, kedua jarinya menyentil, potongan golok tampak melayang. Golok yang terputus itu menembus kereta yang gelap dan tepat mengenai pedang dasi siong yang sudah berada di depan punggung Zan Zenkwe. Akhirnya Zan Zenkwe lolos dari bahaya. Dasi siong tidak ingin membunuh Zan Zenkwe, dia hanya benci melihat keadaan di dalam kereta, melihat R.C.D. yang matanya membelalak dan bengong melihat goloknya yang sudah terputus. Fang Zenmai yang saat itu masih berada di dalam kereta tampak tertawa, dia menggerak-gerakan tubuhnya dan pelan-pelan berdiri, Kemudian dia berkata pada R.C.D., maaf, karena aku terburu-buru ingin menolong seseorang, malah membuat golokmu terputus. R.C.D. melotot pada Fang Zenmai, seperti melihat setan. Wosisui dan Sentai Gong melihat ilmu pedang Long Zaitian yang sedang digerakkan, mereka merasa sedang melihat dewa yang sedang memainkan jurus pedang Fei Long Zaitian, naga terbang bermain di langit, milik Long Zaitian. Jurus Kang Long Yuhui, naga menyesal, sejurus demi sejurus dikeluarkan sehingga membuat Sentai Gong, Wosisui, dan orang-orang yang menyaksikan pertarungan itu merasa pusing dan melupakan bahwa pertarungan itu adalah Itu adalah pertarungan yang menentukan hidup dan mati. Keganasan pedang Long Zaitian bagi Pangeran Jin seperti bukan sebuah hancaman. Sesudah lewat 200 jurus, tetap tidak tampak siapa yang menang atau kalah. Wosisui semakin merasa khawatir, karena dia tahu kalau Long Zaitian terus seperti itu dengan usianya sekarang, malah akan menguntungkan Pangeran Jin. Tiba-tiba dari atas ada yang membentak, dua bayangan dengan cepat berpisah, lalu dengan terburu-buru mundur ke pinggir, setelah itu baru bisa berdiri tegak.